Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kali ini kita review untuk pompa hidram dengan double clap dengan menggunakan tipe clap vertikal dengan clap limbah menggunakan 2xn clap seperti ini kebetulan hari ini ada orderan dengan tipe seperti ini dan kebetulan saya review dulu ya sebelum menuju coba nanti oke teman teman salah satu daripada efektivitas daripada bentuk pompa hidram supaya bertujuan untuk menghasilkan rampam yang lebih maksimal salah satunya dengan memperpendek jarak dari badan pompa yang ini ke clap hisap kalau biasanya kan dari badan pompa dia menggunakan soprat yang terpisah disini sehingga ada tambahan jarak naik kesini berarti clap hisap disini kemudian pakai T untuk untuk lubang out kemudian pakai soprat lagi dan alhasil nantinya menjadi lebih tinggi ya atau lebih panjang seperti ini ke atas seperti ini mungkin nah dengan cara seperti ini maka bentuk akan lebih kendek otomatis untuk daya hisap dari clap hantarnya ini akan lebih maksimal ya teman teman dikarenakan posisi clap hisap itu berdekatan dengan badan pompa yang otomatis yang otomatis dari hasil rampam yang terjadi di badan pompa itu dia langsung terhisap oleh clap hantar jadi tanpa harus intinya pasti ada sedikit beban ya dengan perbedaan tinggi ini tambah nanti dengan naiknya dia ke tabung yang begitu jaraknya begitu jauh itu yang pertama dan yang kedua sebenarnya dengan tipe clap vertikal dengan tipe clap mendatar atau linear itu lebih efektif yang linear ya yang sejajar gitu sejajar dengan harus air yang datang akan tetapi untuk di elevasi yang tinggi untuk elevasi yang tinggi dengan tipe seperti ini itu juga bagus ya atau lebih efektif karena kalau elevasi tinggi misalkan 2 meter 3 meter untuk setelannya nanti mudah ya nanti disini di dalam ini ada muronya untuk mengatur setelan bisa kita lihat sebentar ini dia ini springnya itu di dalam ya di bawah springnya di bawah jadi untuk mengatur setelan tekanan spring itu tinggal si mur ini dikencangin ke dalam ya dikencangin ke dalam otomatis nanti tekanan spring akan lebih kuat dan di elevasi yang tinggi maka akan seimbang ya dengan tekanan yang masuk untuk output dia posisinya ada di tabung ya seperti ini ya teman teman ini dijamin rapat ya karena antara lubang ini dengan si pipa yang untuk output ini sudah rapat sekali ya jadi dijamin tidak bocor oke mari kita coba ya hasilnya seperti apa oke teman teman sudah terpasang ya ini kita uji coba dengan elevasi sumber air dari satu meter setengah ya disana pipanya di pipa input ukuran satu win sini ini dia yang kecil kemudian di bengkokan sini gelok lagi masuk ke sini ya kalau sebenarnya untuk kita input bagusnya itu satu arah ya jangan terlalu banyak benfokan karena nantinya akan menggambar arus air yang datang nah ini dengan elevasi satu meter setengah lebih sedikit mungkin ini dinaikkan ke ketinggian sekitar 1 2 3 5 meter ya teman teman bisa lihat sendiri untuk hasil output lumayan besar ya teman teman untuk hasil outputnya di ketinggian 5 meter lumayan besar ya ini elevasi satu meter setengah nanti kalau elevasi bisa 2 meter atau 3 meter maka hasil output output akan lebih besar ya nah ini juga lumayan cukup besar ya oke sekian aja untuk video kali ini ya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe video ini oke sekian aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati